Intro Lintas Banua kembali ke hadapan Anda Wakil Bupati Banjar bersama Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel meresmikan Gedung Baru Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura Gedung Baru Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura di Jalan Pintu Air Tanjung Rema Darat Martapura dilengkapi beragam fasilitas penunjang dan ramah anak seperti 1 gedung serbaguna, 2 gedung pavilion untuk 4 blok kamar, mesola, dan fasilitas olahraga Pembangunan gedung ini mulai dikerjakan dari Agustus hingga Desember tahun lalu menelan biaya APBN senilai Rp13 miliar diperuntukkan bagi menampung 100 orang anak binaan di bawah usia 18 tahun dan sengaja didesain khusus sesuai dengan kebutuhan anak dan remaja Artinya bagaimana bangunan dibangun agar supaya suasananya jadi baik ramah antara anak, itu yang diinginkan memang oleh Kementerian Rp16 termasuk semua regulasi yang ada Jadi sekarang hari inilah dimulai dengan jumlah 120 Tapi artinya tidak overcrowded Tidak overcrowded, tidak terlalu banyak, cuma sekitar 120 ya 120 orang Kapasitas ini kita bisa menjadi 100 Tapi artinya kan luas Sementara Wakil Bupati Banjar, Haji Saidi Mansur sangat mengapresiasi pembangunan lembaga pembinaan khusus anak ini dalam membina para tahanan kasus pidana anak Bukan hanya membekali dari segi keterampilan, melainkan juga dibina dari segi jasmani dan rohani Kami sangat bangga atas keberadaan lapasitas itu Keberadaannya tentu kita berharap anak-anak kita mempunyai keterampilan karena kita sudah keliling, kita lihat berbagai macam pembinaan di dalamnya Kalau dulu sangat ekstrim, makanya namanya seorang buka lapas binaan Mereka dibina baik itu jasmani dan rohani Dan juga ini akan kita tindak lanjuti masalah sehingga santren yang ada di lapas Mudah-mudahan nantinya anak-anak selain mempunyai keterampilan mereka keluar juga mempunyai ahlak Sebelumnya para anak binaan tersebut menempati lapas perempuan yang jaraknya masih berdekatan dengan gedung baru ini Namun karena kondisi lapas perempuan yang sangat padat hingga pembangunan gedung lembaga pembinaan khusus anak dianggap sebagai pilihan tepat untuk menciptakan suasana lembaga pembinaan yang nyaman bagi para penghuninya Ahmad Ramadhani, BanjarTV